Intro Pemirsa K.H.B.N. Wahid atau Gus Dur dalam malam tadi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 1999-2004 setelah dalam pemilihan siang tadi meraih kemenangan Dalam pidatonya Gus Dur menekankan perlunya semua pihak menyadari pentingnya upaya mempertahankan kesatuan bangsa Gus Dur kemudian mengutip apa yang pernah diungkapkan Bung Karno yakni bahwa bangsa Indonesia memiliki alasan untuk menjadi satu bangsa Hal itu ditegaskan Presiden Abdurrahman Wahid harus tetap dijunjung tinggi Presiden Abdurrahman Wahid berharap semua warga bisa menjunjung nilai-nilai demokrasi sebagai sendi kehidupan bangsa untuk menegakkan kedaulatan hukum persamaan hak bicara tanpa memuatkan perbedaan keturunan agama, ras, dan budaya Sebaliknya Presiden Abdurrahman Wahid juga menekankan bahwa pemerintah harus tetap jujur dan tidak membohongi rakyat Presiden Abdurrahman Wahid juga sempat secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Megawati Soekarno Putri yang telah menunjukkan sikap pengertiannya yang mendalam menghadapi keadaan ini Sebagai penutup, Presiden menegaskan kesanggupannya untuk mengembang tugas sebagai Presiden Republik Indonesia yang mengutip Sabda Rasulullah bahwa manusia adalah tempat kealpaan Dengan demikian, Gus Dur mengharap dibimbing dalam menjalankan tugasnya selama lima tahun mendatang sebagai pemimpin bangsa Pemirsa Rekonsiliasi Nasional merupakan kunci sukses untuk memulihkan ekonomi pada era pemerintahan Kei Haji Abdurrahman Wahid Demikian rangkuman pendapat beberapa ekonom senior diantaranya Hartoyo Vinyoto dan Pandirajah Sidelahi selesai terpilihnya Presiden RI keempat hari ini Menurut mereka, Gus Dur adalah orang yang agamis dan nasionalis Karena itu, dalam penyusunan tim ekonomi pasti akan mengakomodir berbagai golongan termasuk kelompok PDI Perjuangan yang dimotori oleh QI Kengi dan Laksamana Soekarni Sedangkan Pandirajah Sidelahi optimis ekonomi akan segera pulih karena berbagai kelompok tampaknya menerima Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Apalagi jika Megawati menjadi wakilnya Para ekonom tersebut menunggu komposisi badan eksekutif baru sebab jika komposisinya baik, maka pasar pasti mengapresiasinya Pengamat politik Fahri Ali mengatakan menjaga stabilitas keamanan serta rekonstruksi bidang sosial politik merupakan prioritas tugas yang harus segera dilakukan oleh Presiden terpilih QI Haji Abdurrahman Wahid Menurut Fahri Ali, dalam kondisi negara saat ini Gus Dur diharapkan tidak lebih dulu memikirkan permasalahan teknis kenegaraan seperti pemulihan ekonomi karena saatnya tidak tepat namun bukan berarti masalah pemulihan ekonomi tidak penting Fahri Ali menilai menjaga stabilitas keamanan nasional serta pemulihan kembali rasa kebangsaan, persaudaraan dan harapan bangsa Indonesia di masa yang akan datang jauh lebih penting karena tanpa stabilitas keamanan Presiden akan menghadapi berbagai persoalan yang lebih kompleks di masa yang akan datang Fahri Ali juga menilai Presiden Abdurrahman Wahid merupakan figur yang tepat sebagai Presiden terpilih saat ini yang memiliki kemampuan untuk berdialog dengan berbagai pihak demi menciptakan kesatuan bangsa rekonstruksi sosial dia harus melakukan tugas-tugas yang lebih bersifat politis dan sosial dalam pengertian melakukan dialog-dialog nah seperti yang dilakukan hari ini langsung ke Semanggi misalnya langsung ke HI dan langsung ke rumah Pak Habibi misalnya itu adalah tugas-tugas politik yang harus dilaksanakan dia jangan memikirkan persoalan teknikal misalnya soal ekonomi serahkan saja itu kepada ahlinya gitu dia merekrut apa namanya kaum teknokrat untuk menjadi apa pembantunya dalam bidang ekonomi gitu nah tugas Ki Abdurrahman Wahid itu adalah memulihkan kembali rasa apa namanya rasa kebangsaan rasa persaudaraan dan harapan bagi Indonesia di masa depan nah ini lebih merupakan sebuah tugas politik terima kasih